Nyari nasi lemak Kayaknya kangen banget sih rasanya Lama gak makan nasi lemak gitu Sejauh ini suka gak di dokter? Aku gak suka Pribadi sih, gue gak sih suka di dokter Teras suka di dokter Enggak Enggak Enggak, soalnya gue gak bisa kemana-mana Gak suka-suka banget gitu Gimana ya? Pribadi gak suka di lockdown Suka 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 banget Suka aja Senang-senang, gue senang Bisa dibilang suka sih Tapi ya emang ada Hal yang bikin Gak senang Sejujurnya suka Sejauh ini suka-suka aja sih kalo di lockdown Lockdown sih surga banget sih buat gue Ini passion banget Suka-suka gak suka sih Terima aja Biasa aja Gimana ya Gimana ya Kalo dibilang suka, enggak Kalo dibilang gak suka Suka Sebenernya kalo dilakukan itu Terbatas mau ngapa-ngapain Jadi, enggak lah Apa dampak lockdown Selama bulan Ramadan ini Yang terjadi pada diri Oversleep Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Gimana tau juga Hmm Hmm Jarang ke masjid sih Duh Karena kan suasana Ramadan itu kan Nimpilannya banyak di masjid Yang ngumpul sama masyarakat Lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa Tapi di sisi lain Gue juga jadi males ibadah Karena kurang ke masjid Kayak habit Gue yang udah jelek Malah lebih jelek lagi Misal kayak Pola tidur gue Sebelumnya udah jelek nih Gara-gara lockdown malah lebih jelek lagi Ehm Kalo ibadah Misalnya kita nggak bisa ke masjid Dan juga Yang paling terasa itu sih Kalo Berbuka Berbukanya itu Apa adanya gitu Nggak kayak Apa Tahun-tahun kemarin itu kan Ya Kita bukanya mewah lah Sekarang Ya ala kadarnya Gue jadi Lebih Malas ya Banyak waktu pembaca Ini kali pertama Ehm Ramadhan Di Negeri orang Dan yang kedua Ini juga Dengan kondisi yang berbeda Yang Yang kita nggak bisa Selat ya maaf Dimacin atau Ya pokoknya Karena Efek pandemic juga sih Saya lebih Banyak meluangkan waktu Dalam kampus Nyari tajimnya tuh Kayak kurang bebas gitu ya Kita cuma bisa mesen Aftar yang udah ditentuin gitu Gak kayak Kalo misalnya Gada download kan Kita bisa sesuai keinginan gitu Nyari Lebih Mendorong kita Bukan mendorong sih Lebih Mengajak kita Untuk Peristirahat Atau Perbahan Seperti itu Mungkin suasana ya Kayak Kalo Kalo gak lockdown ya Kita bisa Suat di masjid Bisa buka bareng Sama temen-temen Kalo sekarang kayak Sendiri Jadi kurang kerasa suasana Ramadan Dan cepet berlalu Kayak Tiba-tiba udah Hari ke-25 aja sekarang Sulit nyari makanan sih Makanan yang Banyak kreasi gitu Kita tuh punya waktu Buat diri kita sendiri Buat memperbaiki diri kita sendiri Buat ngerti Kita tuh gimana sih Kita tuh gimana ke orang lain Karena planning gue kan Pengen banget Ngerasain Kayak ibadah di masjid Disini Terus gue pengen Kayak Gimana sih Rasanya Iftor Disini Terus sama Yang terakhir tuh Gue juga Waktu itu sempet bikin planning Gue pengen Ramadhan Disini Hataman Disini Bareng orang-orang disini Beribadilah apalagi Apa beribadah? Hidup Enggak Ya beribadilah Ramadhan tau kan Apa aja Perubahan Apa saja yang kau merasakan pada dirimu Selama lockdown Alkubahan diri Gitu apa? Eee Gak banyak sih yang lupa ya Gak ada sama sekali Serius Aku jujur ya Aku orang Kayak Aku orang yang gak Gak terlalu banyak berubah Karena Dari dulu juga Sukanya di kamar juga Skill ya Banyak yang nambah skill Dari mulai Kalau saya sebut lah ya Tapi aku sombong Jam tidur ya Sebenernya Aku kira tuh Kalau misalkan Eee Ada e-learning Kita tetep bisa Jaga disiplin diri Ternyata ya Sulit juga Karena Ya Sebelum lockdown Susah banget membeli sewaktu Dan setelah lockdown Semakin susah Hehehe Tidur gue makin banyak Tidur gue makin banyak Tapi produktivitas gue juga banyak Jadwal tidur yang kebalik Kayak Gira gitu Bisa Belajar mendengar diri sendiri Lebih baik sih Sama manajemen waktu Tampak Tampak Ngerasa ngelebar Gak tau kenapa tiba-tiba ngelebar Eee Energi tuh terkuras Padahal gak ngapa-ngapain gitu Kerjaannya tidur Pola tidur gue jadi kebalik Gue bangun malem Tidur di pagi hari sampe siang Bahkan sampe sore gitu ya Gue jadi Lebih Kurang berinteraksi Sosial Lalai Perubahan dari Pembelajaran Yang awalnya Selalu ke kampus Ke kelas Nah sekarang ya E-learning gitu kan Oke Kalau misalnya diberi kesempatan Mau gak pelan-pelan aja? Mau dong Cuman kalau untung sekarang itu masih baru-baru balik Enggak Nanti aja Tahun depan aja deh Mau banget lah siapa yang gak mau coba Mau banget Mau banget Ya mau dong Itu siapa yang gak mau Balik ke kampungnya sendiri Mau banget Mau banget Mau banget Mau banget Mau banget Mau Jika itu memungkinkan Iya Insya Allah saya mau balik ke Indonesia Di sisi lain gue mau Di sisi lain juga enggak Mau karena gue ya Karena dikarenakan kelas online doang Ya gue juga bisa ngelakuin dirumah Ehm Kalau diberi kesempatan Aku gak mau pulang sih Enggak 100% enggak Enggak mau Sama sekali Di Indonesia lebih parah dari disini Untuk sekarang enggak 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 mau Enggak Hmm Jangan dululah Ehm Enggak Ehm Kayaknya enggak sih Kalau untuk sekarang sih Kayaknya enggak dulu ya Kalau misalnya masih di Indonesia juga masih parah Di sisi juga masih belum berkurang Itu gue lebih milih disini aja Enggak makasih Enggak makasih Enggak makasih Kenapa Karena kesatu ya Kita itu bisa jadi carrier Untuk keluarga kita Jadi bahaya juga Di situ be concernnya sih Kalau dikasih kesempatan Kalau mau lihat situasi sekarang sih enggak Gue enggak mau balik ke Indonesia Apalagi Indonesia Penanganannya kurang Tentang Covid ini Kayaknya enggak deh Karena juga Kalau aku mikirnya sih Kayak Keadaan di Indonesia juga Masih Begitu parah Kayaknya kalau aku balik ke Indonesia Cuma Mempersulit Dan Menyulitkan pemerintahan di Indonesia Biayanya PP enggak Biayanya PP enggak Kan enggak bisa coba Enggak bisa coba Enggak bisa coba Enggak Enggak Soalnya Malaysia Udah aman kan Udah mulai kurang casnya Daripada Indonesia Yang naik-naik terus berada Ya Apa hal yang pertama kali Kamu lakukan Pas terdengar kata Gua belum sudah selesai Nyari nasi lemak Rambut udah mulai panjang banget ini Jadi Pertama kali pasti Gue langsung ke barbershop Langsung potong Aku mau belanja Yang banyak Kekeknya Selat di masjid Selat di masjid Biar Tenang hati ya kan Setelah pandemik ini Ya Belanja Kaman sentral Solo traveling ke Mesanti keke Indonesia Keluar 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 aja balik lagi Ya keluar aja siang Pengen makan makanan yang Aku suka Pengen cari dessert Nyari skincare sih Iya gak sih Iya nyari skincare Gue pengen joget di luar Cuman Sayangnya Ntar gue dibilang hampir Yaudah Gue paling ke masjid aja Pertama kali sholat Sholat suhu Belanja dong Shopping Karena kan lama gak belanja Gue makan di luar Makan Terus Weekendnya Jalan-jalan dah Kelangkawi Aku berada Setelah Makan Muziek Makan